Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Belajanesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Banner Ramadan tahun 2022 Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Untuk file PSD dan juga CDR nya Oke, stay tune di channel ini Kita langsung pada pembahasannya Oke, teman-teman Di sini saya sudah siapkan Beberapa file dan beberapa folder Tentu folder CDR Dan juga folder PSD yang nanti Versi editable nya kita akan bagikan Di sini saya sudah Siapkan ya versi mockup nya Teman-teman mungkin nanti Ketika di print Kurang lebih tampilannya seperti ini Memang admin Pada template ini merasa Ada yang kurang ya, kurang pede Seperti itu, tapi Daripada tidak terdistribusikan Dan tidak termenfaatkan Kita bagikan saja Oke, di sini ada file CDR ya Kita buka dulu Ada lisensi nya Silahkan nanti dibaca aja Dan juga Ada beberapa link ya Ini adalah gambar-gambar Gratis dari unplash.com Yang biasa teman-teman Digantikan pada template ini Atau digunakan dengan tema-tema Yang bersangkutan dengan masjid Seperti itu Kita buka aja Untuk file nya Nah ini ya Untuk file nya Kita kasih dulu Background nya Warna hitam Bisa dilihat Di sini teman-teman Ada beberapa Ukuran ya Pertama ada ukuran Satu berbanding tiga Seperti yang teman-teman Lihat di sini Lalu ada ukuran Ini satu berbanding dua Dan selanjutnya adalah Ada ukuran 85 x 200 Ini digunakan untuk X banner Nanti Kalau ini untuk Sepanduk Dan dibawahnya digunakan Untuk baliho Seperti itu Ini all vector Teman-teman Hanya pada bagian Drop shadow Atau Bagian dari Masjidnya Itu Bukan Vector Ini gambar biasa Saja Kita dibuatkan Gambar vector nya Yang sederhana Teman-teman Seperti ini Bentuknya Memang tidak terlalu Bagus ya Tapi Mungkin mewakili Dengan tema yang ini Untuk Mengubahnya Teman-teman Ada Sedikit saja ya Yaitu Bagian jargon Nah disini Tidak bisa diubah Karena ini Vector nya Itu Sudah kita diubah Menjadi cup ya Font nya Tidak bisa diubah Kembali Nanti tinggal Dirapikan aja Sedikit-sedikit Teman-teman Untuk Bagian-bagiannya Seperti itu Itu Kalau Teman-teman Mau menggunakan Yang CDR Masih bisa diubah Karena ini Masih dalam bentuk Vector Seperti itu Selanjutnya Kita menuju Ke Bagian PSD Ini Ada Tiga Untuk File-file nya Kita Buka aja Dulu Teman-teman Nah ini Yang akan nanti Teman-teman Dapatkan ya Ini sama Seperti yang Ada di CDR Tetapi ini Versi bitmap nya Seperti itu Jadi Bisa dilihat Pada bagian Per-folder nya Sederhana Disini Hanya ada Beberapa Folder saja Yang bisa Teman-teman Simak Tinggal di cek Untuk fungsinya Di bagian Visibility Seperti itu Yang hanya bisa diganti Yang ini saja Sambutan Ramadhan Sisanya Teman-teman Bisa digunakan Atau bisa Diposisikan ulang Sesuai dengan Selera Teman-teman Oke Kalau mau dicetak Teman-teman Nanti Saya sarankan Untuk Diubah dulu Ke ukuran Yang sebenarnya Misalkan Kita mau Mengubah ukurannya Satu kali Tiga meter Berarti ini kita Group dulu Teman-teman Jangan di Merge Group Kita digroup Pada Sebentar Yang ini Kita group Seperti itu Lalu diubah Kampasnya Teman-teman Ada bagian Image Lalu ada Kampas Size Nah disini Satuannya Ganti Ke Sentimeter Nah ini Ganti Tiga ratus Sentimeter Kali Seratus Sentimeter Tekan OK Tunggu beberapa saat Hingga Kampasnya Melebar Oke Kita perkecil dulu Nah ini Kampasnya sudah Melebar Teman-teman Lalu Tinggal kita Drag aja Karena disini Sudah digroup Aman ya Untuk Di drag juga Jangan lupa Ditekan Shift Dan Alt Sambil Di drag Sekali lagi Ditekan Shift Dan Ditekan Alt Kalau dirasa Sudah cukup Tekan Enter Tunggu Beberapa saat Hingga Transformasinya Sempurna Sesuai Yang seperti Yang kita inginkan Nanti Pas dicek Apakah blur Atau tidak Karena kita Ini menggunakan Resolusinya 300 dpi Dengan Beberapa Gambar Yang dibuat Seperti gambar Coklat Itu adalah Resolusi tinggi Dari Unflash.com Oke Kalau sudah Tinggal Kita Zoom Aja Teman-teman Sebentar Ini Komputernya Agak Nge-lag Juga Karena ini Resolusinya Besar Jadi Ini Kalau nanti Dicetak Dengan Ukuran 1x3 meter Menurut saya Gambar Untuk Ukuran Segini Tidak Blur Jadi layak Untuk Ukuran Yang Besar Oke Itu Kalau mau Diubah Warnanya Teman-teman Seperti Ini Saja Kita Masuk Pada Bagian New Field Adjustment Disini Ada Lalu Pilih Hue Saturation Simpan Di Bagian Foldernya Lalu Kita Digeser Aja Seperti Itu Ini Untuk Mengganti Warna-warnanya Cuma Mungkin Untuk Teman-teman Nanti Disesuaikan Dengan Seleranya Saja Atau Dengan Keinginannya Saja Seperti Itu Itu Review Sederhana Dari Template Ini Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Bisa Digunakan Terima Kasih Sudah Berkunjung Di Belajar Nesia Channel Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel